Berbicara, santai namun tetap penuh makna Inspirasi dari siapa saja podcast yang bermanfaat Untuk semua dari TVRI Sumatera Utara Santai namun tetap penuh makna Inspirasi dari siapa saja podcast yang bermanfaat Untuk semua dari TVRI Sumatera Utara Yes, balik lagi di podcast musik Are you ready? Yes, luar biasa ya Ini di episode-episode yang sebelumnya Kita sudah banyak sekali mengundang bintang tamu Bintang tamu senior-senior kita yang sangat luar biasa Dalam bermusik, khususnya dalam berkarya ya Dan kali ini kita sudah kedatangan Yang junior Salah, yang lebih senior lagi nih Ada Bang Jo Halo Mami Uniknya ini Bang Jo nih Walaupun sudah tidak di mesa band Dia masih diingat orang Jumana Jumesa Iya Aduh Itu harus Iya, benar gitu ya Oke, tapi sebelumnya itu Bang Jo apa kabar Bang Jo? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Sampai bisa bertahan sekarang Itu nanti kita akan bahas Mungkin tidak cukup waktunya sebenarnya Tapi kita pasti akan rangkum lah nanti ya Iya, iya Juga nanti kita mau bahas masalah Bang Jo Karya Gimana bisa menciptakan sebuah lagu Triknya seperti apa Nanti kita akan membahas Kesitu ya Tapi sebelumnya Mungkin Bang Jo harus Cerita dulu nih Ke pemirsa Gimana perjalanan musik Bang Jo Dari pertama kali sampai sekarang Itu gimana Bang Jo? Kalau Untuk nyanyi Iya, iya Untuk nyanyi emang Aku tuh emang dari SD udah nyanyi Bukan ngelomba ajan dulu berarti ya? Itu sambilan Sambilan, Pak Jangan-jangan pernah juara ajan? Pernah? Pernah Kan, benar kan? Pernah Juara harapan tapi Kalau aku pernah juara dua Pernah Bagus ternyata Gak sia-sia kita jadi vokalis ya Vokalis Syariah Syariah ya Nah terus Bang Jo gimana? Kalau untuk basic nyanyi Memang dari SD udah Ikut-ikutan lomba nyanyi Emang Oh dari SD udah nyanyi? Iya Jadi yang Yang Mulai mengenalkan untuk nyanyi itu Memang Mamaku Iya Kita memang Aku memang Keluarga seniwan Musik Dari siapa? Dari Opung Opung udah penyanyi? Opung itu Seniman musik Memang Seniman daerah Mungkin Masyarakat Medan Ataupun khususnya Si Antar Siapa Bang? Ya tau Tarlam si Asaragi Jadi beliau Opung Opung aku ini Emang Musi Seniman Seniman daerah Seniman daerah Jadi ada beberapa karya-karyanya Itu memang Yang sampai sekarang Sama Kita khususnya Orang-orang Batak Medan Jangan-jangan Seniman 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 Bukan Bukan Tau sama dengan-dengan Pernah dengar Kayaknya orang yang lebih tahu nih Itu si Malungun ya Bang? Ya benar Si Malungun Kalau darah seni Emang Datangnya dari sana Dari sana ya Bang? Darahnya memang dari Berarti Opung abang itu Opung dari mama Dari mama Dari mama Oh dari mama Mama pun akhirnya Nurun Nurun Nyanyi Nyanyi Karena memang Mama juga nyanyi Oh gitu Jadi Untuk yang serius mulai Karirnya di Entertain Di band lah Usah Itu di 2008 Oh 2008 ya Seangkatan kita kan Aku Jangan bilang paling mudah Aku SMT Bang Jadi saya pilih setiga Aku udah main Jadi mungkin di 2006 Aku udah Apa itu? Karya Oh karya Jadi udah ngeband Tapi ngebandnya masih belum di cafe-cafe Masih ngeband-ngeband Studio Buat-buat lagu Rekaman Itu di 2006 2006-2007 Kalau gak salah Lebih patent berarti Enggak Tapi kalau yang main di cafe 2010 Waktu itu kami Oh iya gitu Justru aku kalau Memulai seriusnya itu Di 2008 Mulai regular ya Kalau kayak bahasa kita Sekarang ini kan Kita nyari uangnya regularan Iya Lebih lama abang lah Lebih lama abang Lebih lama abang Lebih lama abang dian Ngomong ijal ya Iya Ngomong ijal ya Oke Itu sih Dari situ 2008 Aku langsung Lebih panjang Jalan ceritanya itu Lebih memang bareng-bareng sama Mesa Oh jadi waktu pertama kali abang Abang ngeband Bentuk band Udah Mesa Band ya Atau sebelum itu ada lagi mungkin Cikal bakalnya Cikal bakal ke Mesa Jadi sebelumnya aku udah pernah ngeband Tapi emang Itulah itulah namanya apa Mulai untuk berani-berani gitu ya Iya Iya Mulai berani-beraniin Ngeband Itu Beberapa personil dari Mesa Akhirnya kita Akhirnya ketemu gitu Baru ngebentuk ini Mesa itu berarti Mesa itu terbentuk 2008 Atau 2009 Atau Dari 2006 Tapi udah biasa namanya Belum Nama Mesa itu di Di 2000 berapa waktu itu Di 2010 Sama berarti kita ya Apa itu Sama Marfa juga 2010 Iya Ini personil asli semua Marfa Sekarang Aku kenalnya cuma sama ini Sama ini dulu Ini bandnya banyak Ini ada second line Ada Marfa Salam dulu oleh Mereka beberapa episode Aku perhatiin Gak pernah ada yang negur Halo bang Halo bang Aku jo bang Ini sering Ini baru-baru aja Iya bang drummer ya Dia kan baru-baru aja kan Baru-baru aja Aku bilang sama dia Kan dia bilang Bang jo itu bang Kayaknya orangnya Dia segen sama bang Kenapa Kayaknya orangnya serem Orangnya serem Aku bilang Cep kolektor Aku bilang ini bang Bang jo itu orangnya asik Mungkin karena baru-baru jumpa Kalau udah agak lama kenal Orangnya enak kok Jadi dia agak segen Aku kok main sama bang jo Agak segen aku bang Karena mungkin senior pertama Kedua Ya karena beriawan Jadi kan kalah-kalah Kumisnya kan kalah tebal Tebal dikumis Jadi pas orang ngomong Mungkin mau nyapa bang Keberatan Susah Takut ya Takut Gak lah aman lah Aman Makanya dia kalau dijumpa bang jo Emang sekilas kayak gitu sih Kadang-kadang orang mikirnya Ini tukang pukul kali Tapi aku gak Bukan tukang pukul Temenku tadi yang aku bawa Riko Itu kan tukang sembelih Dia tukang jagal Tadi aku kemarin gini Nanti kalau misalnya Ada yang macam-macam sama aku Begal aja Begal kambing ya Nah Kayak gitu Kita balik lagi ke perjalanan musik bang jo Berarti di mesa dulu fokusnya masih regular-regular aja Atau mungkin kalian awalnya itu memang fokus untuk karya Fokusnya untuk karya Emang gengsi bener-bener gengsi lah maksudnya gitu kan Jadi Kita tuh terbentuk Ketika dari masing-masing band sebelumnya Ya Gitu ya Akhirnya Aku sama Rego Rego Keyboard Ya Itu kita masuk ke Cikal bakalnya mesa ini tadi Akhirnya Udah memang Nge-club Iya Dan Mulai Menentukan ini Mau kemana Arahnya Nah waktu arahnya kemana Arahnya itu emang pengen jadi Artis Iya sih Itu harapan Harapan Semua harapannya Tapi Tapi sekarang Sekarang Kalau Yang udah kayak kita ini Waktu Artis tuh udah di belakang bang Sekarang Cuman acaranya supaya bisa main di tempat ini gitu Target Main disini gitu ya Nah Kalau kita kan dulu Aduh cuman acaranya supaya bisa kayak Peter Pan Bisa kayak Ungu Bisa kayak Dewa Silew7 Benar Mungkin kita lomba-lomba Ciptain lagu ya Iya benar Nah tapi Bang Joe ini Masih panjang lagi Cerita kita Bang Joe Masih panjang lagi Itu masih beberapa tadi ya Opening lah gitu Tapi Pemirsa yang ada di rumah udah gak sabar nih Apa itu? Pengen dengerin abang nyanyi lagu yang pertama Masihkah kau mencintaiku ya Oke Itu lagu ciptaan? Aku Abang ya Nanti kita cerita Kenapa bisa terjadi lagu itu Dan alur ceritanya seperti apa Boleh Setelah kita bawain lagu ini Masihkah kau mencintaiku spesial Buat kalian semuanya Come on Tak kutemukan lagi Sinar cinta di matamu Yang dulu selalu terangin Kesetiaan kisah kita Masihkah kau mencintaiku Masih adakah rasa itu Berikan satu harapan padaku Namun jika tiada lagi Ucapkan selamat tinggal Tak kutemukan lagi Sinar cinta di matamu Yang dulu selalu terangin Kesetiaan kisah kita Masihkah kau mencintaiku Masih adakah rasa itu Berikan satu harapan padaku Namun jika tiada lagi Ucapkan selamat tinggal Ucapkan selamat tinggal Terima kasih 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 Berikan satu harapan padaku Namun jika tiada lagi Ucapkan selamat tinggal Sayang Yes! Masihkah kau mencintaiku? Ini, tapi sebelum kita bahas lagunya Bang Joe Pernah gak abang nge-podcast bawain lagu sendiri pernah gak sebelumnya? Gak pernah Gak pernah kan? Gak pernah Cuman di podcast musik TV ya gitu Tangan buat TV Eri luar biasa Jadi aku emang bersyukur Alhamdulillah bisa diundang kesini Kita ngobrol gitu kan Moga-moga meletang ada produser gitu Iya, jadi memang Bang ini adalah Aku gak henti-henti untuk nyampaikan ke pemirsa mungkin yang ngonton Ini adalah podcast musik Ini adalah wadah buat musisi-musisi Medan khususnya Kita dari Medan dulu nih Karena emang TV Eri semata utara tuh sangat support buat musisi-musisi Medan Khususnya dengan karya-karyanya sendiri Bang Iya benar Nah, kalau dengan karya orang lain ada juga tuh beda channel ya Beda acara ya Nah, tapi ini memang sangat mendukung buat kita semua yang punya karya Karena sebuah karya itu adalah hal yang sangat penting buat musisi sebenarnya Benar, itu goal-nya Iya kan? Iya, ini benar goal-nya Nah, kayak kita obrolin Kemarin Jadi sebenarnya kita ini mau kemana sih arahnya Mau gitu-gitu aja atau mengembang gitu Di jaman digital sekarang ini kan sebenarnya Lebih gampang Lebih gampang Lebih gampang Nah, oke kita bahas masalah lagu Masih Kakak Mencintaiku itu terciptanya tahun berapa Kok bisa terciptanya itu karena apa? Sebenarnya itu apa ya Lagu itu walaupun dicipta Itu untuk materi lagunya aku buat di 2004 sebenarnya Tapi sekali lagi karena memang perjalanan karir musiku ini lama di mesa Jadi akhirnya pada saat kita memang kemarin pengen memang jadi band karya gitu kan Jadi lagu ini aku masukin di 2009 Salah satunya Sudah di track akhirnya ya? Sudah, sudah Dulu penuh usaha kan Makanya tadi kami bilang kan Kalau dulu butuh usaha Kalau sekarang lebih gampang gitu kan Kalau dulu kan harus kita datangin ke radio Kita buat dulu VCD Kirim kemana Itu juga belum tentu kan gitu Belum terditerima, belum terditerima Iya bener Dan kalau mau diputar-putar terus gitu kan Harus bayar Iya Jadi itu Jadi maksudnya itu Pernah di masanya di tahun 2009-2010 itu Itu sempat kita aktif itu untuk begitu Khusus untuk mempromosikan karya ini keliling dan lain-lain Iya bener Biar lebih dikenalkan gitu Tapi mesa dulu sempat main ke TVRI gak waktu jaman dulu? Oh iya pernah Pernah juga? Pernah Pernah Bawa karya-karya sendiri? Iya salah satunya Oh keren Ini memang TVRI memang aku support ya Luar biasa Jadi kebalik lagi ke cerita soal lagu tadi Iya iya Jadi relate sih sama sepanjang jaman lagu ini tadi Karena ketika satu hubungan itu tadi kan perlu dipertanyakan Ada ketika masanya daun gitu kan Tapi ini akhirnya di cerita lagu ini itu Kisahnya berakhir atau gimana? Iya Atau cuman lagu ini cuman buat untuk meyakinkan seseorang Kamu masih cinta gak sama aku? Iya itu salah satunya Tapi endingnya memang gak jelas Itu berarti kan memang setelahnya ditentukan sama pasangannya masing-masing gitu Yang menjalani hubungannya gitu kan Itu pengalaman pribadi? Enggak sih Aku Atau denger dari orang? Atau inspirasi dari orang lain? Inspirasi 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 dari orang-orang? Inspirasi dari Iya dari Dari Apa ya bukan teman Lingkungan hidup? Ya kejadian yang terjadi Berapa lagu total yang udah bang buat Bang Jum? Kalau untuk yang bener-bener di-strizen baru itu tadi Oke itu yang di-track Maksudnya di luar yang di-track yang belum di-track udah banyak lagu yang udah membuat? Banyak tapi emang belum sih ya Ada berapa lagu yang udah di-genjreng-genjreng lah Pokoknya udah jadi lah bagannya itu dia Ini songnya ini diri di-sini intro Ada sih banyak-banyak Ada sepuluh Gak tau berapa banyak Sepuluh ada kira-kira Lebih kayaknya Cuman memang gak pernah Gak pernah dapet waktu momen yang bisa ini lagunya di-keluarin gitu Tapi memang Iya kalau sekarang menurut aku ya Kalau punya lagu udah keluarin aja gitu Iya iya bener-bener Iya karena kan kita gak tau nih Kalo kita gak pernah coba Akan gak akan pernah terjadi Apa yang akan terjadi akan datang gitu Iya Misalkan abang punya lagu Tapi emang gak Sebenernya penyakit aku juga bang Kenapa itu? Aku tuh lagu banyak Ada tujuh puluh mungkin lagu gue Tapi penyakitku adalah Kayak masih ragu-ragu ngeluarin lagu yang paling bagus gitu Oh Kayak masih nunggu momen Padahal orang udah bertambah Cuman memang aku itu juga kemarin aku ngobrol sama penyanyi yang seniornya Firja Firja Dewa Firja Dewa Jadi kemarin kita ada satu event Terus kita ngobrol soal karya Jadi aku bilang sama Firja itu bahkan lagunya dia bilang ya Dia itu buat lagu sampai 200 lagu waktu itu Tapi dari 200 lagu itu tau gak lagu dia yang paling fenomenal yang paling akhirnya pecah kali yang mana? Tentang Rindu Nah tentang Rindu yang paling pecah lagi Setelah itu dia agak berat Dan dia kan fokusnya beda akhirnya Dia langsung ke Dewa Jadi cerita lama dan aku bilang sama Bang Firja Bang aku tuh punya fobia kayak takut ngeluarin lagu gitu Takut nanti lagunya sayang lagunya bagus Keluarin gak tepat momennya gitu loh Dia bilang keluarin aja coba aja gitu loh Kalau aku gak pernah ngeluarin kalau aku gak pernah coba Kalau nanti gak akan tau sampai mana tol ukurnya gitu loh Kalau nunggu nanti Nunggu nanti gak akan terjadi Iya benar benar Nah kan sekarang jaman media sosial Cuman mungkin kita harus memang benar-benar jalan komunikasi juga sama teman-teman yang lain Supaya teman-teman mau dengan sukarela mempromosikan lagu kita Iya support Bang Itu yang jadi PR sebenarnya Itu untuk saat ini memang butuh apa ya Butuh teman-teman yang memang mau Iya Dan memang Nah Apa ya Juga spisi misi Nah jadi Kalau cerita Bang Dian Kemarin Bang Dian Dia bilang Kalau di Jawa Itu saling support Jadi misalkan Peter Pan Peter Pan ngeluarin album Mengeluarin kaset nih Orang yang gak tau Peter Pan Orang yang gak Belum tentu suka lagunya Tapi dia beli aja kasetnya Iya 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 Sebagai apresiasi gitu Iya benar benar Beli aja kasetnya Nah itu di Jawa seperti itu Nah kalau mungkin beda lagi Kalau di Medan dulu ya Tapi sekarang mungkin Medan udah gak berubah lah pola pikirnya Karena kan semua orang sekarang kayak kulihat Berlomba-lomba untuk buat karya Nah kalau di Medan dulu ya Jadi kurang Kurang apa ya Kurang support lah kalau bisa dibilang Mungkin masih Apa namanya ego masing-masing Tapi aku nangkap faktornya salah satunya Apa tuh kira-kira Dari abang Egois Egois Karena gini Mungkin masa itu Berlomba-lomba untuk Unjuk skill Skill Benar Iya mungkin ya Mungkin pas kita ngeluarin lagu Ah gak enak lagu Masih enak lagu kita Iya benar Tapi padahal sebenarnya Aku bolak-balik bilang Karya itu gak mudah loh dibuat Seenggak enak-enak Seenggak enak-enaknya karya Tetap orang itu hebat Karena sudah bisa menghasilkan Melahirkan Iya kan benar kan Yang belum tentu orang lain Bisa buat itu Benar Nah tapi Ya mudah-mudahan Kita Dengan adanya podcast musik ini Orang Lebih percaya diri Untuk ngeluarin lagu Lebih percaya diri Untuk Buat lagu Lebih termotivasi Untuk Ya supaya gimana Caranya lagunya terkenal Gitu loh Karena nonton ini gitu ya Jadi makanya Kayak bang bilang Cuman acaranya ini Harus kita booming nih Iya kan Iya kan Iya kan Pokoknya ini yang ini harus trending Harus trending gitu loh Dan makanya kita harus Selain kita bercanda-canda Kita nyampein juga nih Pesan-pesannya Motivasinya apa gitu loh Nah jadi Bang Ju itu perjalanannya Pasti gak gampang Dalam bermusik Kan ada jatuh Bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Dan akhirnya pun sekarang Apa gak dimesa lagi gitu loh ya kan Iya iya Kenapa? Itu gimana Memang udah gak Memang udah gak lagi Kan emang Frontline-nya udah beda Udah beda ya Dan masa sekarang Kayaknya fokusnya beda juga Beda Udah memang fokusnya Yang kayak gue bilang tadi Sekarang tuh mereka bentuk band Untuk cari Rezeki Dari tempat main-main ya Mereka juga sekarang kan lagi Lagi Kiat juga Untuk di media sosial mereka Tapi bukan karya Kurang tau juga sih Lung tau ya Iya belum tau Tapi mungkin nanti Kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Ju Planning abang ke depan Apa ini Apakah bang nanti Mau bentuk band baru lagi Untuk sebuah karya-karya bang Atau gimana Nanti kita bahas Setelah lagu Yang berikut ini Ini dia Sampai jumpa di video Di hari ini jadikan hidup lebih berarti Untuk raih harapan yang kita ingin Tidak ada kata untuk kita berhenti Bersama kita hadapi semua Terus berjalan buang semua keraguan Tunjukkan kita bisa pada dunia Bersiaplah disana telah menanti Dan terbanglah terjadi yang terbaik Kau dan aku telah menjadi satu Disinta yang telah kuatkan langkah kita Kita takkan pernah terhenti Kan terus melangkah Oh Tidak untuk selamanya Bersiaplah disana telah menanti Dan terbanglah terjadi yang terbaik Kau dan aku telah menjadi satu Cinta yang telah kuatkan langkah kita Kita takkan pernah terhenti Terhenti Kan terus melangkah Tidak untuk selamanya Tidak untuk selamanya Tidak untuk selamanya Tidak untuk selamanya Wey Sekini dan untuk selamanya Ini lagunya bisa ditangkap langsung Ya kita gak bisa terhenti Oleh apapun ya Iya Saat ini dan untuk selamanya ya Jadi memang lagunya semangatnya Dan musiknya dapat semuanya bangka Jadi sebenarnya lagu ini Kayak yang tadi Daya awal perjalanan mesa Dan mulai mau menentukan kemana Jadi lagu ini lebih tepatnya begitu Harapan kita yang satu band ini dulu Dan akhirnya pupus dan sirna sekarang ya Mungkin gak sekarang ya Mungkin gak sekarang Mungkin next lah Ya mungkin bisa di Ya artinya gini Untuk mesanya mungkin ya Harapannya sudah agak tipis nih Karena mungkin udah beda personil Tapi mungkin secara pribadi Abang pasti beranggapan bahwa Ya untuk sebuah karya Untuk sebuah kemajuan dalam bermusik Gak akan terhenti di sini gitu ya kan Ya benar 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 Kita masih bisa maju masih Setelah masih bernafas Karya itu pasti juga akan bernafas Jadi kalau waktu itu sama Bang Ijal Nafas adalah karya Karya adalah nafas Itu judulnya Wiss Jadi selama kita masih bernafas Kita masih bisa berkarya Bisa berkarya Nah itu dia Nah jadi Bang Jo Kalau kita lanjut lagi dengan cerita yang tadi ya Jadi Plan Abang kedepannya apa nih Untuk diri Abang sendiri Khususnya Atau sekarang mempunyai band baru Atau gimana Jadi emang sekarang ini lagi Apa ya Keluar dari zona nyaman sih Wiss Ya jadi maksudnya itu Lebih kayak memang sekarang ini Lebih memotivasi diri gitu kan Lebih nge-challenge diri aja lagi gitu Apa goal Sabang apa sekarang? Pasti karya Karya Kayak yang kita kemarin pernah obrolin Jadi Masuk berarti yang kekubrolin Ya Masuk ya berarti ya Masuklah Ya jadi emang Kayak yang terakhir Berapa bulan yang lewat deh Tahun lalu ya Tahun lalu ya Tahun lalu ya Ya itu pes latihan mau main ton baru itu Ya bener ya Ya kami emang Ya iya 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 Jadi emang Kalau menurut aku Memang persepsi masing-masing beda Yes Kalau tapi menurut aku emang goalsnya seorang seniman Apalagi kayak Kita ini musisi Emang goalsnya itu karya Bener Itu yang Selalu kita gaungkan bang Ya Udahlah Jangan pernah malu Kalau kalian punya bakat Punya karya Udah ayo Gas Keluarkan aja Terserah kapan Tapi gini Tapi setiap orang itu punya Beda-beda Jadi kayak Si Tito tuh Dia Lebih cari masanya dulu Cari masanya dulu nih Masanya itu dari mana Dari followers Instagram Dan lain-lain gitu kan Terus dia keluarin Ya Nah dia belajar dari temennya Fabio Asher Ya Nah Ada juga orang yang Ga tunggu-tunggu masanya Udah keluarin-keluarin aja gitu loh Ya iya Ada Jadi Plus minus sebenernya bang Ya bener Contohnya kayak kangen band Kangen band kan ga punya masa dulu Maksud Ya dia keluarin aja Tiba-tiba lagunya ada di angkot mana-mana Ada di mana-mana Sampai ke seluruh Indonesia Lagunya ada Terkenal kangen band Ya Ga cari masa dulu Ya bener Masa ngikut Kalau Fabio Asher Cari masa dulu Dia ngeluarin lagu Akhirnya masa yang suka sama dia tadi Followersnya dia tadi Dengan sukarela Eh Ngeser Lagu-lagunya dia Ga harus kita minta Dan Ya itu Mark Orang tuh beda-beda Beda-beda Triknya ya Triknya beda-beda Triknya labang lebih kemana itu orangnya Kalau aku Lakukan dulu itu yang aku lakukan Betul Tapi faktor laki itu tadi pun Kalau di Kalau kita tanpa usaha Ya slow-slow aja di rumah Gak ada yang harus Gak ada yang kita buat Gak ada yang kita lakukan Beruntung dia Kecil kali kemungkinannya gitu loh Dia beruntung dia gak ngapa-ngapain gitu Gak gini gini Sorry Faktor keberuntungan Iya kan Itu pasti ada juga dari Kerja keras atau usaha Makanya kata orang Kerja keras Tidak akan mengkhianati hasil Hasil Eh kan bener ya Usaha tidak mengkhianati hasil Iya kerja keras atau usaha tidak akan mengkhianati hasil Itu nanti akan didorong oleh faktor keberuntungan Jadi Contohnya gini Abang gak punya Abang punya lagu banyak Tapi abang gak pernah ngeluarin lagu abang sama sekali Iya Gimana faktor keberuntungan datang ke abang Lagu abang terkenal Gak dong Gak bisa kan Gak lah Nah tapi kalau misalkan Abang punya lagu banyak dan abang keluarin Nah itu tinggal kita tunggu lakinya tadi gitu loh Jadi tetap ada usaha Tetap ada usahanya gitu Gak bisa Ah udah lah Sama kayak ah jodoh gak kemana lah Kita di rumah aja dapat jodoh Gak juga Jodoh gak kemana itu Ya contohnya inilah yang pengejar-pengejar jodoh Yang sangat luar biasa nih Bang Rizky nih Kalau Bang Rizky ngejar jodoh Dia lewat darat Oke ini Nah ini Dia udah mulai lewat laut Ya jadi dari bawah laut Balung Mariana diselami juga berarti Ini sama kayak gurunya ini Jadi dari Oh ini kan laut Bergurunya dari sini Ya tapi dia dari tanah Bawah tanah Ini bawah laut Jadi Elemennya beda-beda ya Jadi Tadi dari udara Ini dari darat Ya dari darat Kalau dari udara aku itu biasanya Jadi pantau dari atas dulu Bercanda Nah jadi Yang punya case masing-masing lah Jadi misalkan ada satu cewek nih Jadi masih jomblo lah mereka nih Orangnya Masih Masih Kalau di podcast masih jomblo Oh oke Cuma kalau misalkan mereka nanti bilang Iya aku masih jomblo Mau lah nanti pulang gak dapat pintu Iya Itu trick and trick gitu ya Iya Jadi mereka ini punya Punya kasus Bukan kasus Ya punya cerita lah Ada satu cewek nih Satu cewek yang ini lewat darat jalannya Dekati cewek itu Yang ini dari bawah tanah Iya Satu tapi Yang dituju sama Satu Satu Jadi pada akhirnya Kalah yang darat Bawah tanah kan gak dalam pemerah Dia kan dalam pemerahnya Iya 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 Jadi yang menang ini Tiba-tiba Begaduh gak abis itu Ini dia mau nyampe Ini timbul dari atas ini Iya Begado Begado gak Betumbuk gak Gak begado Cuman ya Aduh kalah Sedih lah ini sedih Sedih Selur Bang Cari yang lain Iya cari yang lain Oke Tapi Bang Jo Sebenernya gak cukup waktu kita Untuk ngobrol Tentang perjalanan musik Atau kita ngebahas sebuah karya Bang Jo Tapi mungkin Harapan Abang sekarang Untuk karya-karya Abang itu Apa nih Harapan Abang Ya pastinya harapannya Booming Maksudnya dikenal orang gitu kan Yes Memang sekarang ini Tinggal usahanya dulu Usahanya Itu ya Mogah-mogahan banyak yang support Orang-orang terdekat Yang sehingga Yang aku buat ini Bisa Keluar Makanya kalau bahas Masalah support Yang pasti kita udah punya wadahnya disini Bang Podcast Musik TVRI Sumatera Utara udah punya wadah Jadi buat siapapun musisi-musisi yang baru muncul atau yang udah lama Tapi belum terekspos lagunya Atau belum launching malah launchingnya disini loh di Podcast Musik TVRI launchingnya Ada beberapa bintang tamu kita kayak Bang Ijal, Bang Dian itu launchingnya disini, Bang Riko launchingnya disini Bahkan tadi si Eko juga launchingnya disini Barusan tadi ya Barusan tadi yang episode sebelumnya Nah jadi memang sangat luar biasa Jangan pernah pak kalian menyerah untuk sebuah harapan dan karya atau mimpi tetap kejar aja lah sampai akhir hayat kita nanti Benar Nah Bang Jo mungkin bisa kasih tips and trick buat anak-anak baru yang teman-teman kita yang baru mau mulai nge-band apapun lah Jadi mungkin bisa dikasih wejangan dari Bang Jo apa tipsnya bisa Ini udah merasa kayak apa nih sepuh-sepuh Ya maksudnya kan pengalaman Pengalaman maksudnya ini kan kita sering pengalaman supaya mereka itu bisa arahnya bener gitu Jadi apa yang harus dilakukan sama mereka tips and tricknya apa gitu Supaya bisa bertahan sampai sekarang di belan tiga musik Kota Medan khususnya Kalau yang pastinya ini berangkat dari aku nya juga ya pasti niat Niat pertama Niat dulu jadi ketika niat pengen jadi seniman jadi musisi Apapun yang berhubungan dengan itu harus belajar dan sama siapapun gitu Nah itu tadi sih Jadi untuk mau kalau tadi tips untuk yang bertahan tetap eksis Pertama banyain cicilan Biar Oke Itu salah satunya Tapi yang pasti attitude Ya itu semua orang bilang gitu Jadi biar tetap bisa beredar gitu ya bahasanya ya Attitude Terus tadi apa yang pertama tadi apa Niat Niat dulu pertama Belajar konsisten Iya kan Terus pokoknya bisa terima masalah Karena gini kalau gak niat Niatnya tuh gak sepenuh hati tuh kadang setengah setengah ujung-ujungnya Apa ya jadi kayak Iya Yang penting cair gitu ya kan Ya PC Bener gak sih? Bener 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 gak sih? Jadi kayak Ya udah lah gitu-gitu Habis itu orang gak mau pakai lagi gitu kan Jadi gak ada perkembangan kan Malah gak mencari tahu apa yang mendukung supaya ini tetap bisa Aku biar tetap bisa eksis Aku tetap suara Mungkin risiko kurang selama ini suara Apa yang kurang dari ini Begitu kan Jadi makanya aku bilang tadi itu niat Ketika udah ada niat Semua yang berhubungan dengan itu Pasti dipelajarin Yes bener bener Jadi Buat teman-teman semua yang mungkin nonton podcast musik Buat kalian Bisa ambil hikmahnya dari Bang Jo Bisa belajar Dari Bang Jo perjalanannya Terus tips and trick seperti apa Harus niat dulu nge-band Kalau niat kalian dansa Atau mungkin niatnya ballet Yaudah niatnya kesana aja Jangan nge-band Tapi kalau mau coba-coba ya terserah gak ada masalah Nge-damp sambil apa Nge-ballet sambil main band Iya ya Tapi kalau mau coba-coba ke musik gak ada masalah Gak ada masalah Semuanya itu ya di musik ini fleksibel sekali Tapi kalau kalian mau mencapai sebuah tujuan untuk karya Ya fokuslah Ya niatkanlah Semoga keberuntungan bersama kalian semuanya Amin Tapi tetap satu Berusaha terus ya Karena pada akhirnya usaha tidak akan mengkhianati hasil Bang Jo Bang Jo kalau kita bahas lagi panjang ini gak cukup waktunya Dan kita sudah di ujung Ujung ya Jadi mungkin Thank you Kalau ada kesempatan lagi nanti Bang Jo udah ngeluarin lagu-lagu lagi Amin Kita bisa undang lagi Dan kita bisa cerita lagi dengan cerita yang lain lagi Bang Jo ya Amin Dan ini dia persembahan terakhir dari Bang Jo Kini dan untuk selamanya Ini refnya aja ya Dan kalau gitu sampai berjumpa lagi bersama Kita semuanya di Podcast Musik TV RI Semata Ucara Kini dan untuk selamanya Ya sampai tersebut lagi di Podcast Musik selanjutnya di episode selanjutnya Terima kasih semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa